Anda ngaku Ustadz aja gak pantas, bagi saya gak pantas Orang yang salah pergaulan, itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian Kenapa tuh Bu? Sampai saya mengatakan, jangan pernah menghina pendosa Seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Tumben tuh salamnya bener Iya, karena aku kedatangan bidang tamu yang sama fenomenal, namanya Gus Mihtah Ini tuh Gus tuh lagi banyak dicari-cari sama warga negara Indonesia Karena apanya tuh? Iya karena celotehannya, karena apa tuh namanya Apa sih ceramahnya? Viral itu kan karena dua Karena sensasi dan karena prestasi Sensasi sama prestasi, ya Ya beda dong, kalau prestasi itu bisa menjadi sensasi, tapi kalau sensasi belum tuh prestasi Oh, aduh Gak, kamu juga ada prestasinya Ada dong, kalau kamu gak ada prestasi mungkin gak sampai titik ini lah Ya makanya, prestasi itu kan diukurnya beda-beda Ya kan, ada prestasi dalam bidang pendidikan Yang jelas kita tidak boleh menyamakan kesuksesan orang lain dengan kita Kenapa? Karena mawar tidak pernah tumbuh dan kembang bersama Nah, ini cakep Bener, Gus Mihtah, ini basa-basi dulu, apa kabar? Alhamdulillah, baik Iya, alhamdulillah, istrinya masih satu Istiqomah satu Istiqomah satu Kenapa istiqomah itu berat? Iya, kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat Oh iya Hahaha Gus Mihtah Ya, ini kan lagi, aku langsung aja ya mau nanya Ini kan lagi marak banget nih di TV-TV nih ya, biasanya di pemberitaan nih Ada seorang ustadz yang mencabuli dan menghamili bahkan sampai santrinya punya anak, punya bayi Dan kasus ini itu kan sebetulnya tahun 2016, tapi baru mencuaknya di tahun 2021 Itu apa sih triggernya yang bikin jadi mencuak dan kenapa ditimbulin baru sekarang? Kenapa nggak dari 2016 semua para orang tua pada ngelapor ke polisi? Yang pertama mungkin informasinya saya luruskan, itu bukan pondok pesantren Tapi itu semacam MBS, modern boarding school Beda dong dengan konsep pesantren, itu kayaknya rukunya aja nyewa gitu loh Jadi bukan kemudian dia sebagai seorang santri, bergurur yang benar kepada kiai, kemudian mendirikan pesantren Casenya tidak seperti itu Ini asal mausulnya siapa tidak jelas, kata warga di situ juga ngontra Dan tulisannya bukan pondok pesantren loh Apa tuh? Modern boarding school, MBS Tapi kan orang taunya kalau modern boarding school juga kan, tapi kan belajarnya tentang agama Islam Ya, yang belajar tentang agama Islam itu tidak mesti pesantren dong Karena kalau mau benar-benar pesantren, itu akan diajarkan ilmu yang komplit dengan syarat keilmuan yang nyambung sampai Rasulullah Kalau itu kan sepotong-sepotong saja itu Makanya saya hari ini kalau orang mau belajar dengan ngaji, please cari guru yang benar, yang pertama Kemudian yang kedua, saya selalu mengatakan begini Niki Orang yang salah pergaulan, itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian Kenapa tuh, Gus? Iya, kalau orang-orang salah pergaulan, karena dia salah gaul di klub malam, di lokalisasi, pemapu, itu gampang saya nasihati Tapi kalau sudah salah milih pengajian, waduh, semuanya dianggap salah seolah-olah surganya mau dimakan sendiri Nah, itu bahaya Makanya jangan menganggap seperti itu dianggap pasti pesantren, belum tentu Dan saya meyakin di Bandung itu bukan pesantren Saya lihat sejarahnya, saya lihat beritanya, saya telepon teman-teman saya di sana, itu bukan pesantren Itu semacam tempat menghafal Qur'an, dan tempat menghafal Qur'an hari ini belum untuk pesantren Berarti sama aja dong, imannya juga belum kuat itu yang ngajarin Ya, pastinya, kalau imannya kuat ga sampai seperti itu, jumlahnya berapa so, Pak? Yang aku tahu, 12, tapi katanya udah naik lagi jadi 21 21 Dan itu sebenarnya, ketika kapodanya itu kawanku, namanya Ahmad Dulfiri Beliau itu mencoba nge-keep, artinya nge-keep bukan kau melindungi engga Kasus berjalan, tetapi tidak di-publish Yang dia lindungi dua, yang pertama adalah para santri, psikologis yang perlu dijaga, yang korbannya itu Kemudian yang kedua adalah marwah al-qiyahinya Artinya bagaimana kemudian polisi menjaga ulamanya Menjaga anak-anak santrinya, supaya tidak malu, dan juga menjaga al-qiyahinya Itu sebenarnya udah jauh hari, ga tahu kok terbongkanya sekarang, saya kurang tahu apa masalahnya Apa karena ada kasus yang harus ditutupi? Kau politis banget sih Kan Gus juga temenannya sama orang-orang politik Ya... Apakah harus ada yang ditutupi atau enggak lah Ya karena kan itu tahun 2016, sekarang udah 2021, berarti lama banget dong di-keep-nya Ya di-keep-nya kan tadi, tadi saya sampaikan Karena satu, pengen menjaga psikologis para santri Yang kedua, pengen menjaga marwah Yang dalam tanah kutip, Bustad itu Betul, betul, tapi kan karena di-keep jadi korbannya 21 Bahkan bayinya banyak ya Itu sudah terbongkar, artinya di-keep itu tidak di-publish gitu loh Dan persidangan itu jalan Penyedikan, kemudian pemeriksaan jalan Kan kalau ngomong pemeriksaan, penyedikan kan udah akal banget, yang terbiasa gitu Udah cumulat Oh cumulat ya, profesor lah Udah terlalu sering Itu namanya perjalanan hidup, Gus Makanya tadi kan saya bilang sama Charlie Temenku di sana itu, saya bilang Lo pilih jalan atau pilih hari? Dia pilih hari, salah Kalau gue pilih jalan Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian Keren Nah Gus, kalau misalkan suatu waktu Gus Bipta Kita bertemu dengan si pelaku Apa yang ingin Gus Bipta sampaikan? Pelaku atau korbani? Pelaku dulu deh, karena ini kan bukan satu yang dicabuli Saya bilang, saya akan menyampaikan Anda ngaku Ustadznya nggak pantas nih, bagi saya nggak pantas Ya, kan begini loh, Niki Kita kan memang dikasih nafsu Tapi kita juga dikasih iman Nah, nafsu yang selamat itu cuma dua Sabtu namanya nafsul mutmainah Makanya kalau kita sering ngaji bunyi apa? Faya ayatua nafsul mutmainah Itulah nafsum buat kita tenang, nyaman Jadi kalau Niki datang ke pengajian, tenang Itulah mutmainah Ketika kamu ziarah ke makamnya Sunan Gunung Jati Kemakamnya para wali Hati kamu tenang, itulah mutmainah Kamu berangkat umroh, baca Qur'an, tawaf Hati kamu merasa nyaman, itulah mutmainah Dan nafsul mutmainah Inilah besok yang dikatakan dalam Al-Quran Faya ayatua nafsul mutmainah Berbuat keburukan Itu namanya nafsu amarah bisu Jadi nafsu yang memerintahkan kita kepada keburukan Sahwat itu tidak jelek Yang salah adalah ketika kita Sembarangan ketika menyalurkan sahwat Makanya kenapa kemudian ada pernikahan Nah, nikah itu salah satunya adalah Untuk membentengi diri kita Dari hal-hal yang diharamkan oleh agama Kan gitu Makanya pertanyaannya kemudian adalah Kenapa kok ada bahasa hawa nafsu Karena selama ini memang yang sering membuat nafsu itu namanya hawa Makanya hawa nafsu Ya nggak mungkin Adam Makanya Allah menciptakan manusia dari Adam dan Hawa Bukan Adam dan Budi Bukan Adam dan Ma'il bukan Tapi kata Gus tadi bilangnya harus ada perkahwinan Supaya bisa menjauhi dari hawa nafsu Ya kan Tapi kenapa sudah ada perkahwinan tetap hawa nafsu itu masih ada Bahkan suami-suami sering selingkuh Itu berarti apa? Berarti yang salah bukan pernikahannya Orangnya yang celuta Codot namanya ini Aku kurang ngajar itu loh Kan kontennya begini Ya ma'asaro sahabah, wahai para pemuda Manis tato'a minggu melebaah, falyata zawad Barang siapa yang punya kemampuan segera menikahlah Kenapa harus menikah? Karena pernikahan itu bisa menjaga pandangan Dan menyelamatkan kemaluan Kalau nggak bisa Kalau nggak bisa kamu puasa saja Makanya Niki ya Kalau saya ngaji di kelam malam Ketemu mbak-mbak seksi di lokalisasi Itu pasti saya dalam keadaan berpuasa Karena untuk menjaga itu Karena Ustaz juga manusia Maksudnya ada hawa nafsunya juga? Ya pasti ada dong Karena pakenya minim-minim Gimana cara nahannya? Ya makanya kita selain punya nafsu Itu dikasih anugerah iman Nah nafsu itu gas Iman itu rem Kita tahu kapan harus ngegas Kapan harus nge-rem Ketemu istri? Digas dong Di dunia malam ya direm dong Ketemu Niki ya direm dong Masa digas? Tabrak Jadi Gus Bifta Kalau ketemu sama si pelaku ini Apa yang mau Gus Bifta? Akan saya sampaikan kamu itu penjahat kelamin Kamu gak bener Dan kamu mencoreng Islam Mencoreng atas nama pondok pesantren Walaupun saya yakin kamu bukan orang pondok pesantren Tapi yang kamu lakukan itu memalukan Apa hukuman yang tepat untuk si pelaku? Kalau kita memasrahkan kepada hukum normatif yang ada di Indonesia Ya kalau saya maunya ya jangan langsung dihukum bunuh Ya kan? Disiliatin dikit-dikit dulu Dikebiri baru diajar gitu Kemes juga kita itu Masa? Karena 21 loh ternyata 21 dan kisahan umurnya masih banyak di bawah umur Niki Jadi itu betul-betul fresh graduate Jadi mereka bener-bener Apa ya? Naudulah mindalit Kita ngebayangkan itu Makanya saya sendiri di pondok pesantren Gak ada satu santri saya yang punya nomor HP saya Kecuali yang dampingi saya Apalagi santri putri Kenapa? Saya menjaga diri Santri putri gak boleh ada komunikasi dengan saya baikpun Maka gak ada satu pun santri putri yang punya nomor HP saya Mereka kalau datang minta tak nasihat Itu tidak boleh sendirian Di pendopo saya punya pendopo di rumah Ada banyak pendopo di rumah Dan mereka harus hadir di pendopo beberapa orang bareng-bareng Gak boleh sendiri Jadi kalau saya ngasih nasihat bareng-bareng Sampai hari ini saya ngaji di klub malam Gak ada yang namanya LC Mbak-mbak pemandu karaoke yang boleh punya nomor HP saya Yang boleh punya nomor HP saya hanya manajernya Artinya kalau Gus ini malam pengajian jangan lupa mengingatkan Mbak-mbak di lokalisasi gak boleh ada yang punya nomor HP saya Itu bagian dari menjaga protek diri saya Karena bagaimanapun saya juga manusia Itulah alasan kenapa saya menggunakan kacamata hitam Kenapa? Satu untuk menjaga pandangan Nomor dua supaya kalau ngelirik gak kelihatan Hahahaha Bener juga Nah kalau untuk para korbannya ini Apa yang mau gue sampaikan? Saya sampaikan ya para santri Mohon maaf Apapun itu Ketika Apa namanya Tidak sesuai dengan norma agama Bertentangan dengan ajaran agama yang kamu pahami Apapun modusnya dari gurumu Dari ustazmu Ditolak Ngajak berdua-duaan Ditolak Atau walaupun diiming-imingnya Walaupun diiming-iming apapun Itu kan iming-imingnya gila Kamu nanti gak apa masa depannya kamu saya tanggung Kamu santai saja Masa depan itu seperti sekumpulan tempe Artinya apa? Gak ada yang tahu Jadi kalau kamu diiming macam-macam ditolak saja Oh dan kurang ajarnya apa coba? Kurang ajarnya adalah babynya ini gak boleh diaborsi Gak boleh dibuang Gak boleh dibunuh Bahkan dijadikan alat untuk ngemis untuk minta-minta Kan bajingan kan itu Oh jadi itu kasus barunya itu? Iya jadi Anaknya itu Menurut teman-teman penyidik itu Gak boleh dibuang Gak boleh diapa-apain Ternyata untuk menarik belas kasih orang lain Supaya ngasih derma Ngasih sumbangan ke dia Coba Tak pikir bahasa bajingan udah kurang kasar lagi deh Apalah Bajingan kuadrat lah Oke Sabar Gus ya Oke lah kita gak usah ngomongin soal itu Karena itu juga supaya Makanya kalau para santri ya Anak dideh atau murid Gurumu Mau melakukan hal seperti itu Tolak dari awal Katakanlah Pijitin dong pakunya capek Alah modus gitu Modus Janganlah ya pokoknya Janganlah Apalagi 21 Kan harusnya cuma 4 laki-laki punya Kalau kau nikah Itu nikahin gak yang itu? Nikahnya pakai cara apa? Nikah siri kayaknya ya? Aduh enggak nikah siri juga orang tua harus tahu dong Berarti apa dong? Ya Jatuhnya zinah dong Zinah dan pemerkosaan kalau saya jatuhnya Karena juga banyak yang diperkosa kan itu loh Kalau berzinaan jelas itu loh Nah kalau kamu mau bahas apa Macam-macam pernikahan Necktime aja Oke kita gak usah bahas masalah pecah bulan Karena sudah diurus sama apa atur negara Sudah apa atur negara Kita pasal sama polisi lah Dan bahkan sekarang sudah masuk ke pengadilan Nah ini kan Kita cuma minta satu ke pengadilan Hukum dia seberat-beratnya Iya betul Jangan sampai nanti kalau hukumnya ringan Malah dia dihabisi sama teman-teman di dalam Katanya sudah digemukin juga Bukanya bonyok-bonyok Kalau masih di dalam bagaimana? Kan aku lebih tanya kamu Pengalaman Kamu gak digemukin Aku kan kasus pecah bulan Maksudnya di dalam seperti apa kan yang tahu kamu Blok aku beda Aku tuh blok elit waktu itu Oh blok elit iya Aku udah gak tahu deh sekarang masih ada blok elit atau enggak Sombong amat Karena aku dulu blok elit sama ratu-latut Oh kamu blok elit dulu ya? Iya Yang jauh dari kriminal-kriminalitas gitu Tapi walaupun blok elit kamu gak ingin reuni kan? Gak lah Namun segi lah jangan sampai Nah Gus Mipta ini kan orangnya nyentik banget ya kan Gus Mipta ini adalah salah satu Gus yang melakukan da'wahnya di klub malam bersama LC-LC Atau yang bisa kita panggil adalah pekerja seks komersial Eh jangan salah LC itu bukan pekerja seks sesual Tapi kan rata-rata banyak kan mereka Tapi bukan Namanya tetap LC LC itu kepanjangannya lediscord Iya Jadi pemandu karaoke PK Atau bahasa lainnya PL Apa tuh? Pemilih lagu Kalau di Jawa Timur namanya Purel Apa tuh? Ya itu Purel Walaupun dipresetkan kadang Purel Perempuan rela diusel-usel gitu Iya kan? Tapi dia bukan PSK Beda dengan di lokalisasi yang jualan Loh tapi kan di klub malam juga kadang-kadang kalau misalkan mau dini sama tamu Itu oknu Oknu Kalau secara keseluruhan yang namanya LC itu hanya mandu karaoke Nemenin minum Milih lagu Nemenin nyanyi Kalau tuh kemudian ada transaksi di luar itu Itu bukan job desk dari seorang LC Ini tampil lain nih Karena saya kayaknya mereka Jadi mereka tidak serta-merta terjun ke dunia prostitusi Kalau tuh kemudian gara-gara ada LC itu yang menawarkan sama tamu-tamu mau itu urusan lain Tapi itu bukan merupakan pekerjaan dari LC Kalau LC nya sendiri Itu hanya memilih lagu Nemeni tamu nyanyi Kemudian bukain botol minum dan lain sebagainya Itu job desknya seperti itu Kau tahu kemudian di luar ada Be Onan Atau ada Ons One Night Stand Ya mana coba yang tahu Ya makanya Ini tahu semua Hebat banget Tapi bisa menjaga hawan nafsu itu luar biasa Ya haruslah Itu pekerjaan seperti itu Kalau di klub malam itu rata-rata Ngaji sama saya selain Y3, server dan lain sebagainya itu LC Kalau di lokalisasi baru PSK Tapi pernah di lokalisasi juga? Loh lebih duluan di lokalisasi Daripada di klub Di klub malam Saya di lokalisasi sejak tahun 2000 Sekarang 2021 Berarti sudah 21 tahun Kenapa Gusmi temilih jalan yang berbeda dengan Gus-Gus atau Kiai Kiai yang lain? Karena nggak ada Gus atau Kiai yang masuk ke wilayah itu Dulu pernah ada namanya Gusmi Alamakfurlah beliau udah meninggal Beliau orang luar biasa wali Setelah itu nggak ada Dan waktu itu saya mendapatkan curhatan bahwa mereka juga pengen ngaji Yang terjadi apa Niki? Ketika mbak-mbak di lokalisasi Atau mas-mas yang bertato preman itu masuk ke tempat pengajian Yang ada apa? Dipandang sebelah mata Ini beneran kan ini WTS Pasti digunjingin orang Makanya apa? Saya meyakini mereka juga butuh Tuhan Tetapi Mereka tidak punya jalan Ketika mereka kemejit Diomongin sama orang Diomongin sama orang Maka saya mendatangi mereka Untuk Mengajak mereka Harmoni dengan Tuhannya Maka saya punya prinsip Menyalakan lampu itu di tempat yang gelap Menyapu itu di tempat yang kotor Nah kalau saya ngaji di pondok pesantren Biasa dong Saya ngaji di Mejit Biasa dong Tetap di kakak saya ngaji di klub malam Itu bagi saya luar biasa Dan tantangannya luar biasa Ya itu Makanya saya pilih jalan itu Karena nggak ada yang ngambil Saya punya prinsip Berikanlah pakaian kepada orang telanjang Berikanlah tongkat kepada mereka yang buta Itu konsep tolong menolong Kalau saya ditanya wartawan Apakah Gus Miftah Pengen menjadikan mereka Mendapatkan hidayah Hidayah itu urusan Allah Bukan urusan saya Yang penting Gus Miftah Berusaha Iya usaha Karena anytime Kadang-kadang Tuhan itu melihat prosesnya Tidak melihat hasilnya Kamu belajar ngaji Ikrok Jus amat Turutan Sampai mati nggak bisa Yang dilihat oleh Allah Adalah prosesnya Tapi juga kadangkala Yang dilihat oleh Allah Itu endingnya Awalnya dia orang jelek Tapi meninggalnya Dalam keadaan khusun khatimah Itu namanya endingnya Jadi kadang-kadang Sometimes Allah itu melihat prosesnya Sometimes Allah melihat endingnya Kewasiban kita berusaha saja dong Luar biasa aku sampai speechless loh ini Jadi begini Ini ngomong soal dosa ya Kalau kamu duduk dengan ahli maksiat Jangan pernah bicarakan masa lalunya Tapi temani dia Untuk merangkai ke depan yang lebih indah Siapa yang nggak suka membicarakan kejelekan seseorang Dosa itu dalam Islam ada dua Ini kita Ada dosa individu Ada dosa sosial Dan dalam Islam Dosa sosial itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dosa individu Dosa sosial itu apa? Contoh begini DPR Pejabat Korupsi uangnya rakyat Dosa sosial nggak? Siapa yang melangsah? Ini ada musibah Humpamannya pejabat Korupsi uang musibah Padahal uang itu selalu digunakan orang yang dia makan Itu dosanya lebih besar daripada dosa individu Sampai saya dulu jaman korupsi masih marah di DPR waktu itu Soal KTP macam-macam Saya bilang WTS jauh lebih terhormat daripada DPR yang korupsi Kenapa? WTS hanya menjual kehormatannya sendiri Sementara DPR yang korupsi menjual kehormatan rakyat Saya itu paling nggak suka masuk wilayah dosa pribadi seseorang Niki bilang begini Saya memabuk Gus Kalau kamu curhat sama saya Kemudian kamu minta solusi Akan saya kasih solusi Tapi kalau kamu melakukan itu dan nggak pernah ngomong sama saya Hak saya apa untuk intervensi sama you? Beda kasusnya kalau Gus saya banyak dosa Saya ingin curhat Tolong dong saya dinasihati Beda kan? Karena kamu minta saya dinasihati Tapi kalau nggak Gus sorry ya saya punya pacaran Saya gini-gini Kalau dia nggak minta nasihat sama saya Saya nggak akan saya nasihati Nih kita Kenapa orang itu dianggap baik? Kenapa orang itu dianggap buruk? Itu bedanya tipis Kenapa orang itu dianggap jelek? Karena jeleknya lebih baik daripada baiknya Kenapa orang itu dianggap baik? Karena baiknya lebih banyak daripada jeleknya Makanya orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis Sejelek-jeleknya orang pernah berbuat baik Dan sebaik-baiknya orang pernah berbuat jelek Saat dulu dia protes Ngapain lu ngaji tempat lokalisasi? Saya bilang Sebaik-baiknya tempat ada buruknya Dan seburuk-buruknya tempat ada baiknya Masjidil haram Di dalamnya ada Kaabah Banyak orang kecoketan Bilangan HP, bilangan uang Kalau tempat baik saja masih ada buruknya Bisa nggak tempat buruk ini kita buat kebaikan di dalamnya? Saya ingin memahami mereka sholat dong Kamu tahu? Saya pertama kali kesana setiap malam Jumat Saya datang saya mau dibunuh sama pereman-pereman disitu Saya ingin memahami sholat sampai saya singkat cerita Saya sholat di malam Jumat Ada mbak-mbak PSK mengikuti saya di belakang Saya sholat di situ Saya masih ingat betul waktu itu Sholat tahajud Surat yang saya baca adalah surat Al-Muzami Dan luar biasanya Demi Allah Mbak-mbak PSK yang mendengar saya sholat Mereka nangis Padahal mereka dicap PSK Dicap WTS Dicap sebagai tuna apa? Tuna Susila Saya masih ingat betul itu Yang saya baca adalah surat Al-Muzami Sholat Karena saya tahu di belakang saya ini mbak-mbak mendengarkan bacaan sholat saya Saya keraskan Kan biasanya pelan nih Karena dia mendengar mbak-mbak saya kencangkan Dan mereka nangis Saya waktu itu ingat membaca surat Al-Muzami Nangis PSK mendengar orang ngaji nangis Saya ingat firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 Ciri orang beriman itu apa? Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya Dan kenapa orang menangis? Karena hatinya bergetar Gak mungkin dia menangis kalau hatinya gak bergetar Itu artinya apa? Hati mereka gak mati dong Maka yang saya sentuh adalah hatinya Saya selalu dibilang Gus apa sih yang dilakukan disana? Saya itu copet Tapi bedanya saya dengan copet terminal 1 Yang dicopet dompetnya Ketauan dipukuli orangnya Gus Miftah datang ke lokalisasi Yang saya copet apa? Hatinya Kalau hatinya sudah tercopet Pasti mereka mandat Itu yang saya lakukan Makanya sampai Nikita nanti kalau lihat di IG saya itu Saya banyak tulisan di truk itu Tulisannya Gus Miftah Presiden para pendosa Karena saya betul-betul sayang sama orang yang ahli maksiat Kenapa? Karena mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bertobat Sampai saya mengatakan Jangan pernah menghina pendosa Seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa Benar juga Iya benar Gus Kadang-kadang orang suka underestimate gitu ya Kita begini Allah itu menciptakan manusia untuk saling menilai Allah itu menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati Bukan saling menilai dan menghakimi Maka Al-Quran mengatakan apa? Bukanlah Allah itu Bukankah Allah itu merupakan Hakim yang paling baik Sebaik-baik Hakim itu adalah Allah Kita itu sering dok ya Menjadi jaksa dan Hakim bagi kesalahan orang lain Tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri Kalau ada orang salah Kita jaz Kita salah-salahin, kita vonis Tapi kalau kita salah, kita bela diri Iya kan? Tapi ini kebalik sama aku nih Aku menyuarakan kebenaran Tapi orang nggak mau bisa terima gitu Apanya? Coba, kita kadang-kadang begini Niatnya baik Iya, niat aku baik Maksudnya mau kasih tau Tapi kemudian kenapa Kok kurang bisa diterima oleh baik? Diterima oleh orang lain kurang baik Mungkin caranya yang harus kita rubah Maka saya mengatakan Ketika tujuanmu belum berhasil Rubah caranya Jangan rubah tujuannya Ya mungkin dari segi komunikasi Dari segi cara Kadang-kadang begini loh lho Kita negara anak sebenarnya baik Tapi kadang-kadang anak tersinggung Dan nggak mau melakukan perintah kita Kenapa? Karena caranya yang kurang baik Ya kita boleh dong evaluasi Ya 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 Saya yakin kalau Nikit juga menyadari Kok mungkin saya juga ada yang kurang Ada yang salah Ya ya, betul-betul Oke Gus, nah ini pertanyaan berikutnya Gus Mitha ini punya pesantren Ya mungkin nggak semua orang tahu Bahwa pesantrennya Gus Mitha ini adalah Kebanyakan dari mantan narapidana Terus juga ada PSK juga Ya kan? Nah ada nggak sih Gus? Diantara santriwati sama santrinya Gus ini Yang kisahnya inspiratif sampai menyentuh Kolmunya Gus gitu Sampai Gus tuh mikir kayak Kok ada ya orang kayak gini Kamu tadi lihat driverku yang gemuk tadi itu Gemuk banyak Driverku yang tadi ikut Itu dulu datang ke Pondok masih dalam keadaan mabuk Dulu saya ngaji di klub malam di Bali Posisi dia masih sebagai muci kak Rish Oh, germok Germok Dan Alhamdulillah ketika denger pengajian saya di klub malam itu Kemudian dia tergerak hatinya Dan hari ini menjadi drivernya GHI Keren kan? Dan saya punya banyak sekian kisah tentang seperti itu Contoh lagi begini Saya dulu ada mabuk PSK yang kemudian bertobat Kalau itu bukan Yang kemejid itu bukan PSK Masih banyak cita yang lain Ini ada mbak-mbak LC Pemandu karaoke Saya pengajian di mejid UGM Waktu itu dia datang Tapi saya nggak tahu kalau itu ada LC Karena dia pakai tutup muka Bukan karena dia ingin bercadar Tapi karena dia malu di dalam sama orang Saya duduk seperti ini Habis pengajian Biasalah minta selfie foto-foto Dia datang Kenapa mbak mau foto? Enggak Gus, saya mau matur Dia bilang Oh mangus saya abah Enggak abah saya mau matur Kenapa? Dia nangis Kenapa mbaknya nangis? Gus mungkin lupa dengan saya Karena saya menutup aja saya Dia bilang Kenapa emangnya mbak? Satu bulan yang lalu Saya masih ikut pengajian Gus Minta dibosih Loh, kamu anak bosih? Iya, saya LC bosih Gus Saya waktu itu ngaji Sama Gus Dan saya mendengar satu ayat Yang saya nggak tahu Ayatnya apa Saya masih tahu Apa yang Gus bacain Apa? Bahwa Tuhan itu maaf pemaaf Tuhan itu maaf pengampun Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan Saya ingat betul itu Itu Allah mengatakan dalam Al-Quran Wahai hamba-hambaku yang melampui batas Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Ini gini Orang yang banyak dosa Allah tidak memanggil dengan sebutan Wahai engkau pendosa Enggak Orang yang banyak maksiat Allah tidak memanggil dengan kalimat Wahai engkau ahli maksiat Tetapi Allah memanggil Hai hambaku Artinya apa? Allah pengen menunjukkan Kedekatannya dengan orang-orang yang banyak dosa Aku deket loh bro Kira-kira begitulah Allah tidak menjauh Ketika kita berbuat maksiat Allah tidak memanggil kita Hai kamu ahli maksiat Enggak Hai kamu banyak dosa Enggak Hai kamu yang banyak jeleknya Enggak Tapi Allah memanggil kita dengan hambaku Keren gak? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Kenapa? Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya Yang tidak bisa diampuni cuma satu Musyrikat Semua dosa bisa diampuni Kenapa dia mau mengampuni? Karena Karena dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kalau Allah saja seperti itu Masa kita menutup pintu tobat orang lain? Gampang banget kita itu Oh kamu neraka Kamu setan Kamu iblis Gampang banget Padahal Tuhan tidak melakukan itu Bahkan Bagi orang yang merasa dirinya sok suci Allah mengingatkan Fala tuzaku angfu sakum Jangan sok suci Huwa a'lamu bimani ta'wa Dia Allah Yang paling tahu siapa diantara kamu yang paling bertakwa Coba Kalau kemenan Allah membuka Ayat kita Makanya Kamu yang banyak dosa Jangan pernah berputus asa Saya sering mengatakan Bisa jadi dosamu sebesar kapal Tapi ingatlah Ampunan dan makfirah dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan Apa sih triggernya yang mendorong Gus Mifta untuk berdakwa di tempat-tempat seperti yang tadi Gus Mifta bilang? Triggernya apa? Untuk memberikan jalan kepada orang-orang tersebut? Jadi ini begini Saya dulu pas viral itu Yang selain aku pernah diundang di acara TVmu juga waktu itu Itu siapa ya? Pagi-pagi itu Dan saya diagimi betul sama acaramu gitu Jadi begini, bukan tanya saya masalah ini Aku pernah diundang dong Tokso apa? Bukan tokso lah Ya semacam tanya-jawab soal itulah Ada Kiai pembanding Kiai-nya bilang begini sama saya Pak Kiai Ditanya sama hostnya kan Apa pendapat Kiai tentang dakwanya Gus Mifta di klub malam? Ada sahian dong Dengan entengnya dia mengatakan kenapa? Itu memalukan Itu menjual agama dia Kenapa memalukan? Karena dia menjual agama untuk kepentingan hidupnya Itu memalukan Saya ditanya dong Sama hostnya Respon Gus Mifta bagaimana? Dianggap memalukan Saya bilang mati Kalau dakwah saya di klub malam dan di lokalisasi dianggap memalukan Lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan Diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka Saya berusaha Saya hanya ikhtiar Dan kalau anda mengatakan menjual agama saya gak pernah menerima apapun dari mereka dong Kapan-kapan kalau kita pas di Jogja akan saya gerak pengajian di lokalisasi kamu datang Itu konsumsi saya yang buat Kalau mereka butuh mau kena saya yang belikan Mereka butuh sajadah saya yang bawakan Mereka butuh ala kurang saya yang bawakan Bahkan beberapa PSK ketika mereka mau pulang gak punya uang ke rumahnya Gus saya gak punya waktu Saya kasih uang satu Satu ketika saya pernah berjalan di satu tempat di Jakarta Begitu saya mau berjalan itu ada mbak-mbak PSK satu gerombolan lihat saya Mereka manggil Abai Gus Miltai Saya turun Kalian nyapain Lagi nunggu tamu bah Kamu berapa berhasil yang dapet 200 ribu bah minimal semalam Melayani satu tamu 200 ribu Ya dadang satu tamu dua tamu Saya nangis waktu itu Saya bilang Mau gak kalian janji sama abah Gimana abah Malam ini kalian semua saya bayar 200 ribu per orang Tapi malam ini tolong kalian gak usah bekerja Janji atas nama Allah Iya abah kami janji Akhirnya apa Seluruh PSK saya kumpulkan Ada 100 PSK waktu itu Saya kasih uang 200 ribu Itulah alasan ini Kalau kamu buka dompet kotak Pasti banyak uang cash Karena saya gak pernah tahu kejadian di jalan seperti apa Yang mau kita tolong dan dan sebagainya Ini bukan sombong Kalian mau ngomong sombong pamer gak urusan lah saya itu Tak bagi semuanya Begitu selesai Saya bagi duit Janji ya malam ini Mereka pulang Saya masuk mobil Ada pendamping saya Kiai mengatakan begini Ah mubadir Gus Toh besok mereka juga bekerja lagi Saya nangis Nangis saya bukan saya kehilangan uang Tapi saya nangis dengan bahasa Kiai ini Kenapa anda mengatakan ini mubadir Orang berhenti maksiat Satu detik saja Itu luar biasa di mata Allah Ini berhenti semalam anda katakan mubadir Kok kamu jadi Tuhan Saya paling gak bisa dong Saya paling gak bisa mengatakan orang jelek itu gak bisa Bahkan saya sangat berat mulut saya Ketika membagi orang-orang baik dengan orang jelek Yang ada bagi saya adalah orang baik dan belum baik Betul Itu tuju Sekarang begini nih Kalau ada orang mau sholat Itu orang berebut jadi imam nih Berebut jadi khotib Berebut jadi muadin kan Ada khotibnya ada imamnya ada bilalnya Dan macam-macamnya Sudahlah Imamnya anda para Kiai yang terhormat Bilalnya anda Kiai yang terhormat Khotibnya anda Kiai yang terhormat Miftah bagian apa? Pembersih vc saja Pembersih toilet saja Karena saya meyakini Sekhusuk apapun kamu sholat di dalam masjid Sholatmu gak akan khusuk Manakala toiletnya bau Bagian Miftah Pembersih toilet saja deh Wallah saya ikhlas Jadi anda yang hebat silahkan jadi imam sholat Silahkan jadi muadin Silahkan jadi khotib Tukang khotib Saya pembersih toilet saja Supaya toiletnya saya bersihkan Gak ada baunya Sehingga anda sholat Sholatnya khusuk Saya rito Gak ada semuanya kelihatan Iya betul Benar Setuju Gus Trigunya itu sebenarnya Iya Oke itu udah dijawab tuh ya sama Gus Miftah ya Nah ini terakhir Gus Pesan Gus Miftah untuk kemajuan pesantren di Indonesia Dan untuk para santri-santri Orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran Dan orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun Dia tidak mendapatkan pelajaran Kamu jadi santri gak usah underestimate Atau bahasa anak sekarang barangkali insecure Insecure Karena memang bangsa ini mohon maaf ya Nikita ya Kita tuh menjadi bangsa yang insecure Underestimate Saya kasih contoh Mohon maaf Ini bukan rasis Bukan apa Orang Indonesia itu Kalo liat orang bule Mindsetnya apa Ini orang pinter Rata-rata begitu Kalo liat orang Cina Mohon maaf ya Temen saya Cina Saya gak beli Cina Saya soulmate sama temen-temen Cina Tapi kalo liat orang Cina Mindsetnya apa Otaknya apa Ini orang kaya Dan kalo liat orang Arab Otaknya apa Ini orang suci Kupikir ini gede Ini otaknya gede ya Ini kalo liat orang Arab pasti uang gede Jadi kan main sakitnya betul Kenapa Kita insecure Underestimate Jadi kalo liat orang bule Ini pasti orang pinter Kalo liat orang Cina Ini orang kaya Kalo liat orang Arab Ini orang suci Padahal di Arab itu yang pake jubah Wah sopir tel juga pake jubah Kemarin di Jedang undangnya pitbull Ngundangnya Rihanna DJ Ngundangnya Siapa kemarin yang terakhir itu? Justin Bieber Siapa tau besok kita gak pernah tau kan DJ dah Nge DJ bareng Nikita Mirzani Langsung dia teriak Traktir 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 Ya kan? Coba Saya gak mau seperti itu Kita pede bahwa bangsa ini Bangsa yang punya jati diri Kita mempunyai kehormatan bangsa Bahwa kita punya identitas Jadilah orang Indonesia Makanya Bung Karno mengatakan apa? Jadilah orang Katolik Tapi jangan pernah jadi orang Italia Jadilah orang Hindu Tapi jangan jadi orang India Dan jadilah orang Islam Tapi jangan jadi orang Saudi Arabia Tetaplah menjadi Indonesia Dengan cara kita dong Maka saya menghargai budaya Maka konsep dakwanya Gus Mikita itu apa? Membudayakan agama Bukan mengagamakan budaya Maka saya pakai blangkot Saya pakai celana yang mungkin di luar sana Sana gak ada Jadi kan? Jangan lihat celananya Wow Isinya Wow Jadi Dan kita cantri bisa menjadi apa saja Secara beginilah Kayak Nikita Mirzani ini orang yang sukses di medsos Kita juga belajar dong Gak usah belajar kontroversinya Kamu gak akan kuat Cukup aku saja Gitu kan? Tapi belajar lah bagaimana Kemudian dia memaintenen medsosnya Kemudian menghasilkan karya Menghasilkan sesuatu Bahkan menghasilkan uang dari situ Saya bilang Wah Santri sekarang sederhanasinya gak usah kaya Kamu salah Santri harus kaya Karena kalau kaya kan enak Bisa membantu orang Tujuan nih kita lebih kaya Saya doakan lebih kaya Pak Supaya lebih banyak membantu orang Dan Santri bisa melakukan itu Makanya yuk Jangan gaptek Kita berprestasi Kalau ada orang mengatakan Ini salah satu Apa namanya quote saya Yang rame di tiktok Ketika orang mengatakan Mimpimu terlalu besar Katakan kepada mereka Bukan mimpiku yang terlalu besar Tapi pikiranmu yang terlalu kecil Saya katakan Bermimpilah dalam hidup Jangan hidup dalam mimpi Hidup di dunia Tidak semudah Membolak-balikkan tangan Tapi dengan tangan Kita bisa membolak-balikkan dunia Oh Ada yang bilang katanya Duit gak dibawa mati Tapi kalau gak ada duit Serasa mau mati Iya Makanya kalau saya berdoa Ya Allah, duit itu memang tidak bisa menjamin bahagia Tapi kalau banyak Mungkin bisa Ya Allah Karena kalau mau kami lagi Harus pakai duit Iya, kalau ada orang mengatakan Kita main Oh saya gak ada waktu Berarti dia gak punya uang Karena waktu adalah Uang Kalau dia ada cek nongkrong di cafe Gak punya waktu Berarti gak punya Uang Makanya doa itu kadang-kadang Gak harus serius banget Kalau kamu yang jumlah-jumlah itu Ya Allah Bila dia jodohku Jadikan dia istriku Ya Allah Namun bila dia bukan jodoh Aku mau di cek lagi Ya Allah Terima kasih loh Thank you nih kita Alhamdulillah akhirnya bisa collab Dan kita bisa ngaji di pesantren Bisa siarah makam Dan lain-lain Saya sering mengatakan lah Apa namanya Gak usah ngurusi urusan orang lain Gak usah ngurusin orang lain Ya karena kamu Karena kamu juga diurusin sama orang Iya Disitu Jangan suka ngurusin orang Karena bentuk orang itu mau kurus Kan dia kak Kan gak kurus dia Minum dikit asli udah turun dia Udah turun 8 kilo Sebenarnya kamu gak gemuk Kan ada teori 100 kg di bumi Sama dengan 30 kg di mares Oh iya Itu artinya kamu tidak gemuk Hanya salah planet Tapi dia harus bangga Hari ini cowok lebih suka dengan Ewek yang gemuk daripada yang seksi Bener Pacar ganteng Aku malah jomblo Aku jomblo dia punya pacar Tau alasannya Kenapa cowok sekarang lebih suka Yang gemuk daripada yang seksi Karena cewek seksi Hanya fokus kepada penampilan Tidak pernah fokus kepada perasaan Tidak Tidak Dia pacarnya cakep-cakep Aku jomblo terus Itu lah pacaran gemuk Tapi ya itu 30 menit kamu peluk Keram Terima kasih Gus Mipta Sama-sama Niti Seri-seri undang-undang aku Seolah Kapan-kemanan ke pesantrenku ya di Jogja ya Iya pasti Kita juga mau ke Jogja ya Bulan Januari Januari pas lu di Jogja Gua akan buat pengajian di klub malam Sama di lokalisasi lu Oke boleh Sip Bener ya Itu kita kasih semangat mereka Kita awali tahun baru 2022 Dengan berdakwat bersama Gus Mipta Oke lah kalau begitu Gus Terima kasih banyak Terima kasih juga Tetap semangat Tetap jaga sholat Tetap baca sholawat Banyak istighfar Insya Allah Nah mudah-mudahan Pasti bermanfaat lah Nah buat yang pendosa Jangan khawatir Karena Allah selalu memberikan maafnya kepada umatnya Betul Bye